Bismillahirrahmanirrahim Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakaltu wa huwa rabbul arshil adzim La haula wa la quwwata illa billahi la'lil adzim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semua Selamat pagi juga Ibu Dian Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Izinkanlah saya untuk mempresentasikan dan juga untuk memaparkan Satu materi yang saya ambil dari buku Seribu satu invention Muslim heritage in our world Yang berjudul stars atau bintang Sebelum kita masuk dalam materi selanjutnya Saya akan membawakan dua dalil dalam Al-Quran Itu pertama ada surat Al-Hijr ayat 16 ayat 16 Dan juga ada Al-Quran surat Al-Furqan ayat 61 Yang artinya dan sesungguhnya kami telah menciptakan Gugusan bintang-bintang Dan kami telah menghiasi langit itu bagi orang-orang yang manangnya Selanjutnya yang kedua ada surat Al-Furqan Yang artinya Yang menjadikan di langit gugusan-gugusan bintang Dan dia menjadikan juga padanya matahari dan bulan yang mencahaya Quran surat Al-Furqan ayat 61 Pada kedua ayat disini Allah menjelaskan bahwa Penciptaan alam semesta ini Allah menciptakan dengan sebaik mungkin Dan juga dengan tujuan tentunya Bayang sekali tujuan-tujuan Allah dan juga manfaat dalam menciptaan bintang Salah sepertinya seperti Memberikan untuk menghiasi Langit di malam hari Kemudian selanjutnya adalah Latar belakang Atas dasar rasa syukur kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga Karena mahabisan Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala ciptaannya Kesempurnaan keadaan tara Dalam terbentuknya alam semesta Bumi, bulan, matahari Bahkan bintang yang bersinat indah gemerlap Setiap saat yang paling kita syukuri Kita sebagai manusia Dan juga makhluk spesial Yang berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya Kita diciptakan oleh Allah Dengan memiliki dan diberikan akal Sehingga kita memiliki suatu pemikiran Dimana pemikiran tersebut Dengan tujuan untuk mendekatkan diri kita Dan juga meningkatkan ketaatan kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka dari itu Atas dasar perkembangan ilmu Pengetahuan serta rasa dasar syukur kita Kepada Allah Membuat lahirnya para asam Semua muslim yang terpersona Dengan langit malam Dan akhirnya melakukan observasi Terhadap jurusan bintang-bintang Dan skonvelasi alam semesta Selanjutnya ada pengertian bintang Di sini saya akan membawakan Dua pengertian bintang Pertama menurut pengertian bintang secara umum Dan juga pengertian bintang Dalam seluruh antara selam Pertama saya akan memberikan Pengertian bintang secara umum Yaitu bintang adalah benda langit Yang mampu memancarkan cahaya Dan memproduksi energi sendiri Ini sumbernya itu dari KBBI Selanjutnya ada bintang adalah Benda langit besar yang menghasilkan cahaya Dan tangas dari reaksi fusi nuklear Komponen utamanya itu hidrogen Yang berubah menjadi haryo Sumbernya itu dari natio Jadi intinya adalah Bintang merupakan benda langit Yang memiliki sinar cahaya sendiri Dan terjadi atas dasar kuasa Allah Atas kuasa Allah subhanahu wa ta'ala Serta proses pembentukan bintang Seperti tadi adanya reaksi fusi nuklear Dan juga terbentuk karena adanya Komponen utamanya itu seperti hidrogen Dan juga yang berubah menjadi haryum Selanjutnya ada pengertian bintang Dalam seluruh pandang Islam Dalam Islam sendiri Bintang dibagi menjadi bumbang Itu ada bintang tunggal atau najam Kemudian ada bintang Kelompok bintang atau buruj Untuk bintang tunggal sendiri Terdapat dalam surat An-Najam Ayat 49 Yang artinya Dan sesemuhnya Dialah Tuhan yang memiliki bintang syiru Jadi Oh ya Quran surat An-Najam Ayat 53 Jadi dalam surat ini Menjadi satu-satunya bintang Yang disebutkan dalam Al-Quran Yaitu bintang syiru Atau bintang syiru Kemudian selanjutnya Ada kelompok bintang atau buruj Terdapat dalam surat Al-Furqan Yang tadi sudah saya Bacakan di atas Yang artinya Maha suci Allah Yang menjadikan di langit Bumbusan-bumbusan bintang Dan dia menjadikan juga Padanya matahari dan bulan Yang bercahari Jadi dalam Islam sendiri Bintang dibagi menjadi dua Itu ada bintang tunggal Dan juga kelompok bintang Untuk bintang tunggal sendiri Sebagai contoh Kayak misalnya ada suatu kalimat Dan demi bintang di malam hari Dan itu bintang tunggal Sedangkan kalau kelompok bintang Kayak sederhana Dan demi gugusan-gugusan Bintang di malam hari Jadi perbedaannya adalah Kalau bintang tunggal Hanya menyebutkan Satu spesifik bintang Sedangkan kelompok-kelompok bintang itu Istilahnya seperti Rasi bintang karena banyak Kayak selanjutnya ada Ilmuwan-ilmuwan muslim Yang berfokus dalam bidang Astronomi atau bintang Pertama ada As-Sufi Memiliki nama lengkap Abdul Rahman bin Kumar As-Sufi Abdul Hussein Beliau lahir di Rai Persia Pada tahap 14 Bahar Rom 291 Atau 5 Desember 193 Masehi Beliau hidup di zaman Di bawah pemerintahan Ad-Bun Daulah Tahkan beliau tinggal Di Istana Raja Yang bertempat di Isfahan Persia Pada masanya Beliau dikenal Sebagai seorang Astronomi Cekulang Dan merupakan Salah satu cendikiawan Kebanggaan Sang Maharaja Di antara 3 bintang Kemudian Pekerjaan beliau Adalah penerjemah Dan memperluas Karya-karya Astronomi Yunani Terutama Al-Majir Serta melakukan Koreksi terhadap Dasar bintang Pukulmi Bahkan beliau Mendapati posisi Sebagai penerjemah Utama Astronomi Hellenistik Yang telah berpusat Yang telah berpusat di Aleksandria Kedalam bahasa Arab Hal terbesar Yang beliau Melakukan adalah Membunuhkan Nama-nama bintang Menurut Penelitian Yunani Dan bangsa Arab Serta rasi bintangnya Beliau wafat Atau Abdurrahman bin Umar As-Sufi Abdur Hussein Wafat pada Tanggal 13 Maharum 376 Injir Atau 25 Mei 986 Masehi Di Surajiran Sebagai Astronom Persia Yang hidup Pada abad Sekuluh Beliau menciptakan Karya-karya Dan penemuan Ada beberapa Penemuan terkenal Dianternya Yaitu Kitab dengan judul Al-Kawakim Naskabid Al-Sawbah Yaitu Sebuah Katalog bintang Yang dibuat Berdasarkan Pengamatannya sendiri Kemudian Ada hasil Konselasi Dengan dua gambar Yang terakhir Ada menggambarkan Galaksi Andromeda Jadi Beliau Merupakan Perihal Galaksi Andromeda Pada tahun 1964 Masehi Dan lain sebagainya Selanjutnya Ada Al-Khalili Atau memiliki Nama lengkap Syamsuddin Abu Abdullah , Muhammad bin Muhammad Al-Khalili Jadi Al-Khalili Merupakan Astronom terkenal Yang tinggal di Damascus Pada abad ke-14 Beliau Merupakan Seorang ilmuwan Miqot Ilmu tentang Penentuan waktu Berdasarkan matahari Dan minta Jadi Al-Khalili Ada seorang Astronom Masalah suriah Pada era Kesultanan Mamluk Yang menyusun tabel Untuk penggunaan Astronomi Sebagian besar Hidupnya Ia curahkan Sebagai pengatur Waktu sholat Atau wakit Di Masjid Kumaya Damascus Dan juga Beliau berhasil Membuat jadwal Penentapan waktu Dengan matahari Serta bintang Bagi daerah Yang berada Di garis lintang Damascus Mesti itu Jadwal Jadwal Salat Untuk Radis Bintang Yang sama Dan Arah Tidak Namun Sayangnya Biografi Mengenai Al-Khalili Sangat sedikit Diketahui Tentang Hidupannya Selanjutnya Ada peta surah Atau suatu Bangunan Yang memiliki Ciri khas Dan juga Bangunan-bangunan Yang sangat Berhubungan Dengan Astronomi Yang terintang Pertama Ada kubah Rumah Pemandian Terletak Di Kusayi Amro Sebuah istana Di Yordania Yang dibangun Pada abad Kelapan Yang memiliki Peta langit Berbentuk Setengah bola Yang unik Jadi Kusayi Amro Ini Terletak 85 km Ke arah Timur Amman Ditemukan oleh Wislawan Ceko Yang bernama Alois Musil Pada tahun 1898 Tempat ini Berdiri Sejak dari Masa Umayyah Dan selama Bertahun-tahun Diperkirakan Telah dibangun Pada masa Pemerintahan Kholifah Walid 1 Tahun 705 Sampai 715 Mesehi Kusayi Amro Ini Ditempatkan Pada Terwadisan Dunia Pada tahun 1945 Karena Siklus Lukisan Murah Unik Yang luas Pada Inilah Bangunannya Kemudian Selanjutnya Ada Fragment Fresco Yaitu Suatu Bangunan Yang masih Ada Hingga Kini Dan Dalam Bangunan Tersebut Menunjukkan Bagian Dari 37 Rasi Bintang Dan 400 Bintang Jadi Untuk Fragment Fresco Ini Saya Ortodox Dan Untuk Daerahnya Sendiri Bertempat Di Georgia Selanjutnya Ada Fungsi Bintang Dalam Perspektif Islam Ada pun Fungsi Bintang Menurut Islam Terdapat Dalam Al-Quran Surat Al-Muruk Ayat 5 Yang artinya Dalam Surat Tersebut Menjelaskan Fungsi Bintang Menjadi Tiga Yaitu Pertama Sebagai Pelenpar Setan Setan Yang akan Mencuri Berita Di Langit Sebagai Penunjuk Arah Rasa Bintang Biasanya Untuk Penunjuk Arah Ini Digunakan Oleh Para Melayan Ketika Sedang Melaut Dan Yang terakhir Sebagai Penerang Dan Juga Banginya Sangit Khusus Pada Malam Hari Selanjutnya Ada Keyakinan Terhadap Zodiac Dan Apalah Bintang Mungkin Teman-teman Udah Nggak Asing Lagi Mengenai Zodiac Ketika Adanya Aries Stimini Skorpio Dan Lain-lain Namun Dalam Misla Sendiri Mengenai Zodiac Dilarang Dan Dilarang Terdapat Tiga Macam Keyakinan Dan Ketiga Yang Terima Semarang Yaitu Yang Pertama Keyakinan Bahwa Posisi Benda Langit Yang Mencintalah Segala Yang Ada Di Alam Semesta Dan Segala Pergerakannya Kepercayaan Kepercayaan Kepada Zodiac Gilang Dalam Bisan Dan Mas Karam Karena Itu Seseorang Yang Membaca Dan Mempercaya Zodiac Dianggap Pendetang Ibu Kud Sehingga Solatnya Tidak Diterima Selama 40 Hari Hari Ini Didasarkan Atas Hadis Yaitu Badang Siapa Yang Datang Ketika Rambal Lalu Mempercayai Apa Yang Dikatakan Maka Solatnya Tidak Diterima Selama Karena Satu Suatu Sebar Keyakinan Semacam Ini Adalah Teridur Dan Masuk Dalam Syirik Asgore Jadi Untuk Yang Kedua Ini Ketika Kita Hanya Meyakini Bahwa Penciptaan Alam Semesta Ini Karena Hanyalah Satu Faktor Unsur Kimia Ataupun Karena Ledakan Ledakan Yang Diteritih Oleh Para Ilman Tanpa Meyakini Bahwa Penciptaan Alam Semesta Ini Karena Kendak Dari Allah Itu Sendiri Maka Ini Termasuk Dalam Syirik Asgore Kemudian Yang Terakhir Ketiga Posisi Benda Langit Sebagai Petunjuk Peristiwa Masa Yang Akan Datang Dan Semacam Ini Sama Saja Meyakini Kebenaran Yang Biasanya Yang Ketiga Ini Posisi Benda Langit Sebagai Pendum Ini Kita Minta Tolong Kejian Atau Kesehatan Untuk Melihat Apa Yang Akan Datang Atau Melihat Keberuntungan Kita Nah Terakhir Kemudian Selanjutnya Ada Lima Fakta Untuk Bintang Yang Pertama Benarkah Bintang Kelap Kelip Sedang Bias Nah Jawabannya Adalah Kurang Tepat Atau Salah Jadi Bintang Itu Tidak Kelap Kelip Tapi Karena Bintang Tersebut Melewati Lapisan Atmosfer Umi Dan Tersebut Keliatannya Kelap Kelip Di Mengenai Tapi Sebenarnya Enggak Selanjutnya Yang kedua Mengapa Bintang Memiliki Warna Yang Berbeda Nah Mungkin Sebagian Besar Akan Menjawab Bahwa Putih Adalah Warna Yang Seling Terlihat Tapi Kalau Misalnya Kita Ternyata Bintang Itu Memiliki 7 Warna Yang Akan Menghasilkan Warna Yang Berbeda Nah Gimana Cara Mengklasifikasikan Bintang Jadi Klasifikasi Bintang Tersebut Berdasarkan Kemampuan Bintang Untuk Menyerah Berbeda Jadi Tergantung Bintang Tersebut Menyerah Hedron Nya Akan Menghasilkan Warna Yang Berbeda Kemudian Yang Ketiga Adalah Apakah Bintang Berbentuk Sekil Lima Ini Sudah Menjadi Suatu Stigma Di Masyarakat Bahwa Bintang Berbentuk Sekil Lima Dikarenakan Mungkin Kayak Tanpa Kita Sadari Waktu Kita Kita Teka Kayak Misalnya Ayo Siapa Yang Berhasil Melakukan Satu Hal Dikas Bintang Bintang Itu Biasanya Berbentuk Sejilima Padahal Ternyata Bintang Itu Berbentuk Bulat Tapi Kenapa Penyebab Terlihat Seperti Sejilima Kalau Kita Lihat Ke Atas Itu Dikarenakan Adanya Difraksi Sedangkan Difraksi Sejilima Penyebab Cahaya Bintang Yang Kita Berbentuk Sejilima Yang Memiliki Unjuk Yang Lancip Kemudian Selanjutnya Ada Apakah Bintang Di Langit Tidak Pernah Bergerak Jawabannya Bintang Di Langit Jadi Bergerak Setiap Saat Akan Terlihat Karena Gerakan Yang Sangat Tambah Tersebut Tidak Terlihat Mata Manusia Karena Jarang Bintang Yang Jauh Dan Juga Jangkauan Mata Kita Yang Kurang Itulah Penyebab Seakan Akan Bintang Terlihat Jadi Jawabannya Adalah Di Zaman Dahulu Sebelum Ada Teknologi Teropong Dan Jam Penanda Waktu Dan Mesim NMW Yang Kita Mengamati Langit Dan Melihat Pola Bintang Dengan Mata Tanjang Untuk Mempermudah Mereka Mengenali Bintang Bintang Di Langit Yang Kelihatan Tidak Bergerak Mereka Menciptakan Pola Bintang Bintang Yang Saat Ini Sebut Dengan Bintang Lidra Taurus Dan Bintang Semoga Mengenai Lima Fakta Bintang Bintang Bisa Menjadi Insight Baru Bagi Teman Bintang Dan Juga Harapan Saya Apa Yang Sudah Saya Sampaikan Ini Bisa Menjadi Suatu Amalan Bagi Saya Dan Bagi Kita Sama Disini Sumber Referensi Yang Pertama Tentunya Al-Quran Dan Hadith Dan Juga Dari Buku 1001 Invention Muslim Heritage In Our World Terakhir Satu Kata-kata Kermat Bersama Bintang Bersama Bulan Bersama Langit Malam Cukup Dengan Melihat Alam Kamu Merasakan Kedamian Dan Masyur Oke Mungkin Cukup Sekian Dari Pemaparan Mengenai Materi Ini Mohon Maaf Bila Ada Salah Kata Mohon Maaf Bila Penyampaian Kurang Jelas Salah Hanya Dari Saya Dan Benarnya Hanya Dari Allah Subhanahu Wa Wa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh